Tim gabungan dari BPBD Provinsi, Kota, Polisi, Tentara, dan Relawan Kemanusiaan di Samarinda dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Jalan Betapus, Lempake, Samarinda Utara, Senin, Siang. Upaya ini tidak berjalan mudah karena lokasi kebakaran minim sumber air. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kaltim, Rudi Safriadi, menyatakan kebakaran lahan di Samarinda sepanjang Senin Siang terjadi di beberapa lokasi. Awalnya mereka menuju ke Bandara APT Pranoto, setelahnya mereka kembali bergerak menuju Betapus. Kemudian ke Penangaran Karhutla ini, tadinya kami memantau wilayah Sungai Siring, tempatnya dekat Bandara APT Pranoto, namun di sana titik kapi sudah relatif bisa dibilang aman. Sepanjang perjalanan kami menuju Markas Komando, ternyata dapat informasi bahwa ada perkembangan kebakaran lahan di daerah Betapus. Nah, informasi sementara yang kami himpun bahwa area yang terbakar ini cukup luas, kurang lebih 1 hektare setengah lah. Relawan mengakui kebakaran ini pun bukan yang pertama dan diduga ulah warga yang membuka kebun. Itu dilakukan agar biaya membuka lahannya lebih murah. Terima kasih telah menonton! Ketika teman-teman relawan melakukan pemadaman ini? Kendalanya medan sih. Medan ya? Kendalanya di jalan. Dan ada beberapa titik air tadi yang kita langsung kita cek di lokasi yang sempat kering. Jadi hanya ini yang ada, sehingga dilakukan semaksimal mungkin lah untuk pemadaman lokasi kebakaran lahan. Lebih dari empat lokasi kebakaran lahan yang ditangani petugas dan relawan sepanjang Senin siang. Terluas lahan yang terbakar ini mencapai 1,5 hektare. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.